Halo guys, balik lagi dengan gue Rikki di FrenBase Sekali ini kita akan review salah satu V-Lane ya Yang lumayan keren ini Dia adalah Crossbones Oke, ini cocok banget buat jadi musuhnya Spineasher ya Atau Deadpool lah, soalnya dia banyak senjata-senjata juga Senjata api ya, khususnya ya Dan ini dia, tele-outworknya Crossbones Gue depen banget sama topengnya, keren banget, nangkorak gitu ya Dan ini dari seri Wav, apa namanya, Bav, sorry Kau Wav sih Bav, Crimson Dynamo ya Dari Wav, Crimson Dynamo Ini dia Kita baca dulu sipnosisnya sebentar Crossbones makes it his mission to take out Captain America No matter the loss of life at stake Jadi itu musuh, salah satu musuh utama dari Captain America guys, ternyata Crossbones Crossbones Oke guys, kita langsung aja review si Crossbones satu ini setelah opening yang berikut Check this out Oke guys, ini dia figure dari Siapa namanya? Crossbones Gue lupa sih, Crossbones ya Oke, kita lihat dulu detail dari face-nya Ini keren banget ya Kayak Lucha Libre gitu Kayak pegulat Mexico gitu ya, topengnya Tapi disini tengkorak, cool Nice Ini ada nambang ketengkorak gitu Dadanya Oke, ini keren banget sih Sepatu bootnya Ini ada colokan kayak buat pack ke itu ya Stack egg gitu ya Kayak stand base-nya gitu Ini ikit kepala gitu lah Buat di topengnya Oke, kita langsung ke artikulasi Ini bisa di tilt Dongak segini Dunduk segini Oke, bisa noleng Bebas Ini biasa Bisa bergerak bebas Dari apa? Pundaknya ya Ini double join Sikutnya Ini bisa ditekuk juga Bisa diputar juga Tangannya Oke Ini ada app crunch-nya Dongak Turun Oke Ini pinggangnya RIS-nya Ini Sendi pang-alpahnya aman ya Bisa muter Bebas Ini double join lagi Dengkulnya Oke Ini bisa di Ini sedikit sih ya Bisa ditekuk sedikit Bisa dinaikin Bisa turunin Oke Dan Dia juga ada aksesorisnya guys Tentunya Berupa Senapan Atau senjata apil ya Kita bedirin dulu Oke Ntar Ini ada dua buah senapan Agak panjang ya Larasnya ya Tapi ini sama Masih kembar gitu Dia emang pake Kayak dua Dua handgun gitu ya Konsepnya Oh udah ada dua laras Sama persis Sama persis Dan ini juga lagi-lagi handgun Sama persis Cuma ini warnanya terlalu silver banget sih ya Terlalu aneh sih Oke guys Kita langsung pasang aja Ini Mungkin yang Silver mungkin disini ya Kita gak usah pake yang silver Kita pake yang ini aja nih Yang senapan yang hitam ya Biar lebih maco Maco men Oke Ini keren sih Keren banget Crossbone Oke guys Saatnya Comparison ya Ini gimana ya Gini dulu deh Kita bandingkan Tingginya Dengan Coba Sesama Mark Legend Ini ada Winter Soldier Winter Soldier Terus Ada Maverick Maverick Terus Kita coba ke SAF deh Endman Jauh banget betting ini Lalu ada Lightning Collection Red Ranger Oke ya Tinggi banget sih Crossbone Oke guys Thank you nih Yang udah nonton Dari awal sampe akhir Untuk Episode kali ini ya Kita review Figure dari Crossbone Dan Kalau kalian Mau Figure dari Crossbone ini Bisa langsung aja Hunting ya Di Facebook Di Marketplace Maupun dimanapun ya FB IG Semua Masih ini masih Mudah didapatkan Karena masih termasuk Figure yang baru ya Kalau gak salah Range harga sekitar ya 400-500an lah Tapi ini Keren banget sih Figurnya detil Bodinya keker Mantap Dan Senjatanya juga oke ya Pokoknya keren lah Figurnya overall oke Oke banget Figurnya Dan ya guys Thank you nih Dukung terus Channel Superior Fanbase ya Karena kita akan Tidak hanya mereview action figure Tapi juga kita akan Bincang-bincang dengan Para Orang-orang yang berkecimpung Dalam dunia pop kultur di Indonesia ya Maupun Dari segimanapun Dari sesama kolektor Dari Penggiat Toys photography Maupun Pokoknya banyak Toko-toko lainnya yang Tidak kalah menarik Kita akan Ngobrol-ngobrol Dengan mereka ya Jadi terus ikutin Superior Fanbase Dan Ya guys Thank you for watching Please like, comment, share, and subscribe Sehat terus Lancar terus rezekinya Dan ya Happy collecting And keep collecting Bye